Halo, saya Los Vimela. Senang sekali bisa berjumpa kembali di Vimela Trip. Kali ini kami akan mengajak kalian berkeliling ke kota Solo. Stay tune terus ya di Vimela Trip. Hari pertama sampai di kota Solo pastinya wajib mencicipi kuliner khas kota ini. Ada dua pilihan resto yang bisa kamu coba. Rumah makan Timlo Sastro yang menyajikan menu utama Timlo seperti Timlo Ayam Komplit, Timlo Ayam Telur, dan Timlo Ayam Biasa. Pastinya nikmat untuk santapan makan siang kamu. Yang kedua ada Canting Londo Kitchen. Kalau resto satu ini sudah pasti memberikan nuansa berbeda saat menikmati hidangan. Kesan kolonial begitu kental sehingga kita bisa merasakan vibes jadul yang bersejarah. Memulai hari di akhir pekan pastinya wajib mengunjungi tempat-tempat bersejarah dan ikonik di kota Solo. Lokasi pertama adalah Keraton Surakarta. Museum Keraton Surakarta Hadiningrat atau Museum Keraton Kasunanan Surakarta adalah museum khusus yang mengkoleksi benda-benda budaya peninggalan keraton Paku Buwono Solo. Di museum ini, keraton terbagi menjadi dua bangunan utama di bagian barat dan timur. Kedua bangunan ini memiliki ruangan-ruangan yang memuat hasil kriya keraton Surakarta. Lokasi selanjutnya adalah Masjid Seijayet di kawasan Surakarta. Masjid tersebut dibuka untuk umum mulai Rabu 1 Maret 2023 lalu. Masjid ini telah diresmikan sejak 14 November 2022 oleh Presiden Joko Widodo bersama Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Bangunan dengan luas 8.000 meter persegi ini merupakan replika dari Seijayet Grand Mas di Abu Dhabi. Masjid Seijayet dibangun dengan dua lantai dan dilengkapi empat menara serta satu kubah utama. Total ada 82 kubah yang dihiasi batu pualam putih di Masjid Seijayet Solo. Wah, keren ya! Mengakhiri perjalanan hari ini, pastinya wajib isi perut dulu. Yuk kita makan di Truntum Resto. Jangan khawatir, sahabat Fimela. Truntum Resto ini merupakan halal resto family di Solo. Truntum kerap menjadi pilihan tempat makan sekaligus nongkrong di kota Solo. Yuk lanjut di hari kedua. Masih menjelajahi museum di kota Solo, kita main ke Museum Tumurun. Tumurun berasal dari ungkapan turun-temurun, yang berarti mewariskan sesuatu dari satu generasi ke generasi berikutnya. Museum ini adalah yang terdepan dalam mendukung pendidikan seni dengan koleksi karya seni yang beragam, mulai dari maestro berpengalaman hingga seniman muda pemula. Museum Tumurun mendorong pengunjung untuk melihat karya seni dalam bentuk fisiknya, menyegarkan gagasan untuk menikmati seni melalui mata kita sendiri. Next, kita mampir ke Kampung Batik Kauman. Tidak hanya mempersembahkan seni membatik, tetapi juga menyajikan keindahan estetik kampung yang sangat cocok untuk diabadikan. Kauman menggabungkan antara tradisi dan modernitas yang apik. Semua kalangan bisa menikmati sejarah dan keindahan budaya kontemporer. Pura Mangkun Negaran adalah istana resmi Kadipaten Mangkun Negaran dan tempat kediaman para adipati Mangkun Negaran. Bangunan ini berada di Surakarta. Istana ini mulai dibangun pada tahun 1757 oleh Mangkun Negara I dengan mengikuti model keraton. Pura ini dibangun setelah perjanjian salah tiga yang mengawali pendirian Kadipaten Mangkun Negaran ditandatangani oleh kelompok Raden Masait, Pangeran Mangku Bumi atau Sultan Hamengkubwana I, Sunan Pakubwana III, dan VOC pada tahun 1757. Sebagai mana bangunan utama di keraton Surakarta dan keraton Yogyakarta, Pura Mangkun Negaran mengalami beberapa perubahan. Perubahan ini tampak pada ciri dekorasi Eropa yang populer saat itu. Setelah menjelajahi situs bersejarah, nggak afdol kalau nggak mampir ke pasar ya. Pasar Triwindo menjual berbagai jenis barang antik di kota Solo. Berbagai barang antik dijual di sini. Mulai patung kayu dan batu, radio, uang kuno, senjata kuno, peralatan rumah tangga, wayang, jam dinding, dan masih banyak lagi. Setelah menjelajahi pasar Triwindo, saatnya nyemil sore sambil baca buku. Cafe Buku Kulawas Tempat ini adalah surga bagi Anda yang suka membaca buku zaman dulu, karena terdapat ratusan koleksi buku yang bisa dibaca ataupun Anda beli langsung di tempat. Cafe Buku Kulawas buka setiap hari dengan beberapa fasilitas yang lengkap. Selain toko buku lawas, ada juga nih toko buku legendaris tapi modern, yaitu Gramedia. Sudah tahu kan kalau toko buku ini merupakan yang terbaik dan terdepan buat kamu para penikmat buku. Yuk kita hunting buku-buku untuk menambah wawasan kita. Paling enak menikmati es krim sambil jalan-jalan. Kali ini kita akan mampir ke toko es krim legendaris di kota Solo. Es krim tentrem adalah salah satu toko es krim di Solo yang menawarkan es krim buatan rumahan atau homemade. Toko es krim ini sudah ada sejak tahun 1952. Wah rasanya sangat nostalgic ya sahabat Fimela. Oh iya sahabat Fimela, selama trip ke Solo ini kita stay di Mahalaya The Legacy Hotel. Pastinya akomodasi ini memiliki fasilitas yang komplit dengan kamar yang nyaman banget. Selain itu, hotel ini juga dekat dengan tempat-tempat menarik dan populer yang bisa kamu kunjungi. Selesai sudah Fimela Trip edisi Jelajah Kota Solo. Semoga bisa menginspirasi sahabat Fimela untuk berlibur bersama orang terkasih. Thank you so much for watching and see you on the next Fimela Trip. Bye!